Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Harvino Tami dalam program Berita Joss. Sebuah postingan yang memperlihatkan seorang menunjukkan surat konfirmasi tilak ETLE dari Polres Sukoharjo di mana seorang pengendara motor tanpa helm tampak melintas di jalan pedesaan viral di media sosial. Foto yang bikin warga Sukoharjo gempar tersebut viral setelah diunggah oleh akun Instagram at Romansa Sopir Truck pada Selasa 21 Juni 2022. Dalam foto yang beredar langsung menjadi sorotan karena terkena tilak di area persawahan di Sukoharjo. Pasalnya, seolah pengguna motor tersebut adalah petani sehingga menimbulkan berbagai komentar dari netizen. Dilansir dari kompas.com, Kabupaten Humas, Pol Bajateng, Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi menyampaikan terima kasih aras masukan dari netizen di media sosial. Ia mengatakan kejadian tersebut tidak seperti narasi di media sosial yang menyebut pemotor ditilang di pesawahan. Yang sebenarnya, pemotor itu kena ETLE karena melintas di jalan penghubung Kabupaten. Penindakan ETLE oleh Polri tambah dia betul-betul dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan warga dan bertujuan utama untuk mengedukasi masyarakat. Masyarakat juga diminta tidak menganggap situasi di jalan pedesaan aman dari kecelakaan lalu lintas sehingga tidak menggunakan kelengkapan yang disyaratkan sesuai standar berkendara. Di wilayah Soekarjo, Iqbal menerangkan bahwa jalan-jalan penghubung antar kecelakaan mayoritas adalah wilayah pedesaan sehingga cukup banyak pengendara yang melintas. Adapun penerapan ETLE Mobile di Jateng, lanjutnya memang dapat dilakukan petugas melalui HP khusus sehingga dapat memotret pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran di jalan. Ditambahkan Iqbal, pihaknya meminta maaf atas ramainya tanggapan di media sosial soal penindakan ETLE pada warga yang melintas di jalan penghubung antar kecelakaan tersebut. Peludah Jateng juga menghimbau warga untuk tetap memutamakan keselamatan berkendara dan mentaati aturan yang berlaku. Banyak wargane turut mengomentari unggahan tersebut, bahkan tak sedikit dari mereka yang bertanya-tanya mengapa menindakan tilang tersebut sampai dilakukan di jalan area persawahan. Adapun foto yang diunggah merupakan lembaran surat tilang elektronik yang di dalamnya terdapat foto pengendaraan motor, tertangkap kamera ETLE disertai keterangan tidak menggunakan helo. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun! Terima kasih telah menonton!